Golkar Median, NTT butuh pemimpin yang tak hanya bisa berbicara di depan, tapi benar-benar mendengar suara rakyatnya. Apa yang membuat Melki Lakalena menjadi sosok yang tepat untuk memimpin NTT? Sebuah jawaban yang mungkin akan mengejutkan Anda. Agustinus Tetiro, Koordinator Ikatan Alumni Golkar Institut untuk NTT, dengan tegas menyebut Melki Lakalena sebagai figur paling tepat untuk memimpin NTT saat ini. Kenapa? Karena Melki bukan hanya seorang politisi biasa. Ia adalah seorang yang dicintai rakyat. Ia tahu cara berkomunikasi dan yang terpenting, ia dihormati, baik di NTT maupun secara nasional. Dalam perjalanan karirnya, Melki telah menunjukkan bakatnya sebagai inisiator dan komunikator ulung. Sebagai deklarator ormas besar Nasdem, Melki punya koneksi kuat dengan elit politik nasional. Tapi yang paling penting, Melki tidak hanya berpolitik untuk golongan. Ia berpolitik untuk rakyat. Dari bidang kesehatan hingga budaya, kontribusi Melki untuk NTT itu sangat nyata. Sebagai Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melki secara langsung terlibat dalam membangun rumah sakit dan fasilitas kesehatan di kabupaten-kabupaten. Apa yang membuat ini istimewa? Ia tidak perlu terlalu banyak bicara atau pencitraan. Tindakan Melki sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kecintaannya pada masyarakat NTT. Bukan hanya aktif sebagai politisi, Melki juga merupakan mentor bagi generasi muda. Ia rutin menggelar sharing session dan pembekalan bagi kader muda Golkar di bawah usia 40. Melki paham bahwa masa depan politik Indonesia terletak pada generasi muda. Pemimpin yang peduli tak hanya tentang hari ini, tapi juga tentang masa depan. Jadi bagaimana menurut kalian Golkar Pedian? Apakah Melki Lakalena adalah figur yang tepat untuk memimpin NTT? Berikan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputar pemimpin masa depan NTT. Sampai jumpa di video selanjutnya.